Hai berikut ini adalah pembahasan mengenai bagi yang bingung memilih antara Windows 7 dengan Windows 10 ya kadang-kadang orang bingung ya karena tampilannya mungkin kalau melihat desktop hampir sama yaitu antara Windows 7 dan Windows 10 nah kebingungan tersebut karena menimbulkan memperdebatan pada grup-grup itu ada yang tetap kegeh di Windows 7 ataupun orang yang suka dengan Windows 10 karena tampilannya mungkin pastinya lebih keren ya walaupun kedua Windows itu sama-sama memiliki fitur tampilan Windows aero ya Windows yang seperti glass yang transparan tetapi pada Windows 10 ini lebih flat tampilannya lebih flat pada daerah tasbar ini lebih flat ya dibandingkan dengan Windows 7 nah sebenarnya kalau kita melihat spek atau komputernya itu apa yang bisa bisa dijalankan di Windows 7 itu sebenarnya sama juga bisa dijalankan oleh Windows 10 bahkan ada beberapa orang mengatakan bahwa Windows 10 banyak bug padahal menurut pengalaman saya dari pertama kalau merilis Windows 10 itu tidak ada masalah tidak ada masalah artinya belum menemukan bug yang berarti walaupun ada juga sepertinya sama saja ya dengan Windows 7 hanya beberapa mungkin error mungkin itu karena versinya yang bacakan ataupun karya softwarenya yang kurang penginstalannya kurang tepat nah ini adalah tampilan Windows 10 yang saya pakai itu Windows 10 versi 586 kalau nggak salah eh waktu pertama saya pakai rilis 240 dan sekarang pakai 586 nah disini ada tasbar sama saja seperti Windows 7 ya cuma kemudahannya mungkin eh tasbar ini memiliki fungsi fungsi yang eh lebih daripada Windows 7 dan di Windows 10 ini lebih memanfaatkan klik kanan ya jadi klik kanan di Windows 10 itu lebih maksimal dibandingkan dengan klik kanan pada Windows 7 misal dalam menu start ini kalau diklik kanan dia akan menu muncul menu-menu yang eh langsung satu klik untuk menuju ke tujuannya misalnya program and fetch feature ya ini kalau di Windows 7 itu harus ke kontrol panel dulu baru ke ini sedangkan di sini langsung saja eh device manager pun sama kalau di Windows 7 itu harus diakses dari klik kanan pada my computer my computer atau my PC di sini bisa langsung begitupun yang lain-lainnya dismanajemen termanajemen dan selain lain dan untuk mematikan pada Windows 10 itu agak berbeda dari Windows 7 kalau di Windows 10 ini klik kanan bisa langsung di sini ada sign out slip shutdown dan restart nah berbeda dengan Windows 7 nah untuk sebagai ciri khas dari Windows 10 itu memang pada menu start yang sangat berbeda sekali yaitu menu start yang eh penggabungan antara Windows 8 dengan Windows 7 kalau Windows 7 kan ini ya betulnya seperti list seperti list dan icon icon kecil begini ini ciri khas dari Windows pertama pun begitu ya dari Windows 95 ini menggunakan list name dan baru di Windows 7 ini diindex seperti abjad seperti ini dan di Windows 10 ini digabung dengan yang ada di Windows 8 jadi dengan icon icon yang sebelah kanannya grup iconnya jadi kalau untuk ingin program yang sering diakses kita tampilkan saja di sini dengan cara misalnya misalnya ini ya internet download manager tinggal klik kanan tinggal pin to start Hai nanti akan muncul di sini atau tinggal ditarik tinggal ditempatkan mau dimana ya seperti itu jadi agama sangat menarik sekali karena disini ada warna-warni terus gambarnya sangat lembut sangat dan halus nah kemudian ada file explorer jadi kalau ini kita klik maka menuju ke Windows Explorer kalau kalau klik kanan di file explorer itu ada ada menu pin artinya menu yang telah di pin telah di permanenkan di dalam klik arah tersebut ada juga menu dari sini ya ada more more itu adalah bisa jadi unpin from taskbar ini ini berarti dari taskbar disini dibuang kalau klik ini kemudian me ada manage properties yang lain-lainnya jadi propertiesnya dari file explorer atau indesporer dari sini bisa dari menu more ah sini properties akan mungkin salah satu ciri khas dari Windows 10 disamping menu ikonnya dan menulisnya bersamaan yaitu perpaduan antara Windows 7 dengan Windows 8 ada juga menu setting yang ada di pojok sebelah kanan bawah ya Nah diada action centernya ini adalah ciri khas dari Windows 10 andaikan kita mengklik salah satu ikon di bawah ini menu ini ada ada menu dialog box seperti berikut ini ciri khas di Windows 10 ya ini baru ya belum ada di Windows 8 ataupun belum ada di Windows 7 misalnya kita klik sistem maka ada dialog box ini ada menu menu list ini dan disini detailnya kalau klik detailnya ada disini nah ini sebenarnya menu-menu yang sangat mudah sekali ya yang sangat membantu sekali dibandingkan menu-menu yang ada di Windows 7 dan Windows 8 nah ada ini application feature disini mungkin ada daftar dari aplikasi aplikasi yang mungkin mau di seperti layaknya ini ya seperti layaknya menu apa namanya program and feature yang ada disini disini mungkin menu-menu alternatif yang dibuat oleh Windows 10 yang barunya mungkin dengan cara ada membuat dialog box seperti ini nah ini sangat memudahkan sekali jadi artinya tinggal dipanggil di menu notification dan all setting bisa pilih sistem dan application feature maka ini fungsinya sama dengan program and feature ya ada multitesting disini juga ada pengaturan 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 nya dan untuk tablet mode dan lain-lain dan ciri khas dari Windows 10 memang karena penyimpan perpaduan antara menulis dengan menu icon yang kayak gini maka sebenarnya cocok ke dimanfaatkan untuk layar-layar touchscreen ini sangat mempermudah sekali jadi tinggal klik 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 touchscreen ini maka menjadikan berkomputer sangat asik ya jadi berbeda sekali dengan yang berbasis teks seperti ini mungkin ini eh tidak apa ya setotalitas Windows 8 yang mungkin semuanya untuk touchscreen dan di Windows 10 ini dibuat oleh kombinasi ya ada fitur yang sangat menarik dan sangat saya sukai yaitu fitur copy pada Windows 10 menampilkan hal yang lebih menarik daripada di Windows 7 misalnya begini misalnya ingin mengkopi file ini ya kemudian saya taruh di sini misalnya saya pastikan maka menunya dialog box pengkopiannya dia ada pause nya artinya bisa diberhentikan sementara misalnya ada sesuatu yang mengganggu misalnya ada bottleneck ataupun eh paus maka pengkopian ini berhenti tidak seperti di Windows 7 dia akan terus berlangsung sampai selesai di Windows 10 itu bisa dihentikan sementara misalnya fungsi ini sangat berguna sekali jikalau pada waktu bersamaan kita sedang merender video ataupun misalnya kita sedang melakukan editing atau kita sedang melakukan aktivitas komputer yang sangat berat tetapi bersamaan dengan pengopian kemudian menemukan sejenis lag atau komputer mendapatkan beban berat maka kita bisa mempauskan dulu sampai yang kita prioritaskan itu selesai kemudian kita bisa lanjutkan lagi nah ini sebenarnya salah satu fitur yang paling saya sukai yang sering memindah-mindahkan data antara harddisk antar folder dan lain-lain Hai fitur menarik lainnya pada Windows 10 dibandingkan Windows 7 itu pada dialog box task task manager yaitu disini di klik kanan di taskbar kemudian task manager nah perbedaan antara Windows 10 dengan Windows 7 itu tampilan pada performance para performance disini ada tambahan tampilan yaitu pada kecepatan harddisk kecepatan harddisk kecepatan harddisk kalau di minus 7 itu hanya CPU memory dan yang lainnya disini kita bisa memantau beban yang dialami oleh hardware yaitu dari CPU memory harddisk jaringan dan mobile atau ini sini modem ya di performance saya double-click di area sini maka hasilnya untuk memantau kinerja atau area beban dari komputer ini ya jadi hakikatnya Windows 10 itu tampil dibuat dengan sangat mengutamakan kecepatan kenyamanan kemudian sangat empuk ya sangat halus sekali animasi-animasinya ikon-ikonnya kalau kita mengklik-kliknya itu sangat halus sekali dibandingkan dengan Windows 7 memang apa perbatan itu enggak akan selesai ya dimana Windows 10 dengan Windows 7 artinya seorang gamer pun kadang-kadang yang lebih memilih Windows 7 ya mungkin kompatibilitas artinya karena keluarnya lebih dulu mungkin dukungan-dukungannya lebih banyak tapi kalau hemat saya di Windows 10 berdasarkan pengalaman saya itu game pun lebih cepat Hai nah kalau yang suka game mungkin perbedanya kalau di Windows 7 itu hanya mendukung game-game berbasiskan Direkt 11 sedangkan di Windows 10 itu game-game nya game-game futuristik yang berbasis Direkt 12 ya tentu saja Direkt 11 juga masih jalan Direkt 10 nya juga jalan Direkt 9 juga jalan nah mungkin kalau di Windows 10 untuk memaksimalkan fungsi Direkt 12 yaitu dengan menggunakan VGA termutakhir agar bisa memaksimalkan kinerja dari Windows 10 sedangkan game-game yang sudah berbasiskan Direkt 12 PGA yang mendukung hardware Direkt 12 dan kita menginstal sistem operasi Windows 10 maka itu akan sia-sia percuma saja membazir hardware nya gitu maka kalau pendapat pribadi jelas ya Windows 10 lebih powerful dibanding dengan Windows 7 nah tetapi berdasarkan selera berdasarkan pengalaman mana yang enak dipakai kalau Windows 7 mungkin Anda sudah produktif sudah enak dipakai sudah tidak ada kendala mengapa harus sepuluh kan tidak perlu tetapi bagi saya yang mungkin seorang yang selalu penasaran ingin mengeksplor teknologi maka mungkin tepat bagi anda yang sama juga menggunakan Windows 10 karena menu-menunya sangat empuk sekali perpindahannya sangat halus dan lain-lain mungkin sebagai mungkin komparasi ini bisa memberikan jawaban kepada anda yang bingung yang baru membeli laptop netbook ataupun PC apakah mau disematkan Windows 10 ataupun Windows 7 tetapi Windows 10 recommended buat hardware-hardware yang baru buat komputer-komputer baru ya sekian hai 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 hai